Viral kisah cinta terlarang seorang wanita berinisial A dengan seorang kades di kecamatan Kedawung, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Keduanya menjalin asmara padahal sama-sama sudah berkeluarga. Perselingkuhan itu pun berbuntut panjang setelah A menceraikan suami sahnya dengan harapan akan dinikahi oleh sang kades. Namun harapan itu kanda setelah kades itu tiba-tiba menghilang. Dilansir dari tribun solo.com, hubungan gelap keduanya dimulai pada tahun 2018 lalu. Pada tahun itu pula A menggugat cerai suami sahnya karena sang kades berjanji akan melakukan hal yang sama terhadap istrinya, kemudian keduanya menikah. Akan tetapi saat A dalam proses perceraian, si kades tiba-tiba menghilang pada Januari 2019. Kades itu berdali menghilang karena sedang mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon kepala desa. Setelah hilang kontak dengan si kades, A menikah lagi dengan pria lain yang kini menjadi suaminya. Namun si kades tiba-tiba kembali muncul dan menghubungi A. Keduanya pun kembali menjalin asmara. Parahnya kejadian yang sama pun terulang. Saat A dalam proses perceraian dengan suaminya saat ini, si kades yang berjanji akan menikahinya kembali menghilang. Sampai puncaknya A melaporkan kades tersebut ke Inspektorat Kabupaten Seragen pada 25 Juli 2023 lalu. Laporan itu pun kini masih berproses di Inspektorat setempat. Oke tribuners, itulah informasi yang aku sampaikan di Hits & Hots edisi kali ini. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini.